Halo NobKris123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas tentang deck atau kartu baru lah ya yaitu Iron Thorns ini kartu baru dari set Temporal Force dan kartu ini beserta deck yang menawarkan sistem bermain yang paling aku gak suka yaitu sistem bermain gacha nah seperti apa gacha yang dimaksud bakal ku jelasin nanti dalam videonya juga aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan atau yang kalian gak mengerti ya terkait tentang deck ini lalu seperti biasa di akhir bakal kukasih referensi dari gameplaynya oke kita langsung mulai saja videonya pertanyaan pertama apakah deck ini F2P friendly nah dilihat dari 3 sisi budget, performa, dan universala nah kalau dari segi budget deck ini murah karena Iron Crossnya ini kamu dapet gratis ya dari mainin battle pass bahkan kamu dapet skinnya juga dan juga kalau dari Miraidon dan Iron Tronsnya yang juga merupakan Pokemon utama ini walaupun mereka tuh dua-duanya rare logonya bintang dan satu biji kartu rare itu harga kayak 400 tapi kamu pasti udah punya kayak 2 atau 3 kopi di tiap Pokemonnya baik Miraidon maupun Iron Trons karena kamu buka satu pack itu pasti dapet satu kartu rare jadi aku anggap kamu cuma harus beli 2-2 ya di tiap kopinya untuk Miraidon dan Iron Trons jadi cukup murah dan untuk performanya ini deck gajah apapun deck gajah itu tidak kurekomendasikan sekali untuk dimainkan di rank karena jelas namanya deck gajah itu tidak konsisten jadi tidak ini decknya performanya jelek banget anggap aja gitu ya karena kamu kan gak selalu beruntung gitu dan kalau dari universalannya oh ini sangat universal ya decknya Meredon dan Iron Trons ini kombonya banyak banget kalau bisa kombo sama Pokemon EX future manapun lah dan mungkin yang gak universal cuma Iron Tronsnya decknya cuma gini-gini aja jadi kalau dari 3 sisi itu sebenarnya deck ini F2P tapi karena performanya yang gajah itu menjadikan deck ini tidak F2P menurutku pertanyaan kedua apakah deck ini cocok untuk pemula dan ya langsung jawab aja iya gampang ini deck gak ada mekanik khususnya bakal aku jelasin dengan cara mainnya ya jadi kita harus kenalan sama kartunya dulu pertama Iron Trons HP 140 bagus untuk Pokemon Basic dan ada 2 attack kita pake attack pertamanya kita gak pernah pake attack keduanya Destructropest 70 damage nah kamu buka 5 kartu nah untuk tiap kartu future yang kamu temukan dari deckmu itu dari buka 5 kartu itu damage akan dikali 70 jadi maksimal damage nya 350 ya kalau misalnya kamu buka deck terus 5 kartu yang kamu temukan adalah kartu future dan untuk kartu future yang kamu temukan disitu langsung kamu buang ke trash habis itu dan kalau yang kamu temukan itu bukan kartu future ya balikin langsung ke deckmu nah kita gak gunakan Iron Trots ya sebagai penyerang pertama kita pake Mirai Dawn untuk menyerang dulu makanya pilih giliran kedua untuk deck ini karena dengan kamu pilih giliran kedua kamu langsung bisa menyerang di turn pertama mu pake Peak Acceleration 40 dan setelah kamu menyerang kamu langsung bisa tampilin 2 basic energy lagi ke Pokemon future mu lainnya atau bahkan ke dirinya sendiri juga bisa tapi kamu transfer energi 2 biji itu ke Iron Trots ya jadi di next turn nya Iron Trotsmu langsung bisa pake Destructed Press nya gitu dan untuk ngeboosting damage kita ada Iron Crouch tempelin ini ke arena tiap 1 Iron Crouch dengan ability nya nambah attack 20 ke Pokemon future mu ke attack Pokemon future mu jadi Iron Trotsmu masih bisa ke boosting lagi demi bisa lebih besar lagi gitu dan ini adalah kartu yang berguna banget sebagai support attacker gitu untuk mencari kartu kita pake lebih bareng dan ya gameplaynya gitu-gitu aja jadi tinggal isi pake Meridon di awal lalu untuk sisanya pake Iron Trots buat nyerang gitu nah untuk Iron Trots sadangannya aku rekomendasikan tempelin EXP share jadi kalo Iron Trots utam mati ada 1 energi dari Iron Trotsmu yang mati ke Iron Trots sadangan ya jadi gak perlu ada energi issue lagi oke cuman gitu doang cara mainnya kita ke segmen slotnya yaitu logika yang salah mengenai deck ini nah Iron Trots ini kan attacknya gacha destructor plash buka 5 kartu makin banyak kamu menemukan kartu future disana makin sakit kan damage nya kalo gak ada kartu future berarti damage nya 0 kalo dikit kartu future nya berarti damage nya tambah dikit ya atau makin dikit gitu dan ya karena itu deck ini bawa banyak banget future bawa berapa dia 28 dari total 60 hampir setengah jadi anggap aja setengah lah anggap gitu kita besarin dikit jadi 30 per 60 jadi 50% jadinya apa artinya di tiap serangannya Iron Trotsmu itu akan mengandung 2-3 kartu future kan pikiranmu gitu karena 50% deck nya adalah kartu future nah itu logika yang salah dan bakal lu jelasin dengan cara yang pasti yaitu dengan matematika dasar nah ini gambarnya kita mulai dari turn pertamamu turn pertamamu turn pertamamu itu kamu gak bisa nyerang karena kamu cuma bisa nyerang pakai mirai down yang artinya kamu gak bisa buang kartu future jadi di akhir turn pertamamu itu populasi kartu futuremu bakal 28 per 46 28 itu kartu future 46 itu total kartu di deck kenapa kok gak 60 karena ada 6 kartu yang dipakai buat price card sama 8 kartu yang dipakai buat kartu di handmu pertama kali ya yang dibawa itu jadi dikurangi 60 dikurangi 6 dikurangi 8 jadi 46 nah lalu kita maju ke turn kedua itu anggap aja setelah kamu selesai turn kedua kamu bisa nyerang pakai Iron Trots 5 kartu future langsung anggap aja gitu kamu lagi beruntung jadi populasi kartu mu 23 per 41 jadi dikurangi 5 diatas dikurangi 5 dibawakan gitu lalu di next turn turn selanjutnya kamu bisa melakukan hal yang sama yaitu kamu bisa nyerang dengan 5 kartu future lagi pakai attack nya Iron Trots berarti atas dikurangi 5 lagi di bawah dikurangi 5 lagi nah dari kejadian ini dan angka-angka ini kalau didesimalkan dan di percentage kan akan ketemu angka yang kayak gini jadi 60% habis itu sekitar 55% habis itu paling bawahnya 50% dan ya makin kebawah artinya apa makin kebawah presentasi kartu future mu di antara keseruan deck mu itu diantara seluruh kartu mu di deck itu bakal makin turun berarti kesimpulannya apa makin kamu serang makin kamu sering nyerang pakai Iron Trots pakai Destructor Pass nya itu rasionya makin akhir itu makin gak sama lias makin kecil ya berarti makin turun berarti kemungkinan kamu untuk nyerang sakit itu akan makin kecil seiring kamu bermain gitu seiring kamu melakukan banyak attack dengan Iron Trots ini nah itu solusinya gimana kita masuk ke segmen selanjutnya kita ke segmen selanjutnya gimana cara buat Iron Trots itu bisa nyerang dengan damage besar secara konsisten nah ini sekaligus menyambung solusi di segmen sebelumnya ya nah itu caranya gimana itu caranya ada dua yaitu pertama mengandalkan keberuntungan jadi semua matematika aku di segmen sebelumnya itu kamu tinggal buang aja ke tempat sampah kalau kamu tuh orang yang beruntung nah tapi kan keberuntungan tidak selalu terjadi jadi kita pakai cara kedua yaitu cara yang pasti cara yang kedua yang pasti itu adalah dengan merecycle kartu-kartu yang kebuang tentu aja ada banyak sekali item untuk nge-recycle yaitu pertama untuk nge-recycle kartu future dari segi supporter kayak misalnya Cybermaniac ini nah dan Profesor Turo ini kan juga kartu supporter future itu bisa kamu pakai dari Polpet ya dia bisa ngembaliin dua kartu supporter balik ke deck gitu dari tempat sampah nah yang kedua itu dari segi Pokemonnya misalnya kamu nyerang pakai destructor press ini kebuang Pokemon ya Pokemon future kamu kebuang kamu bisa kembaliin pakai Sprout dia bisa ngembaliin tiga Pokemon dari Trash ke deck dan yang kedua dari supporter Miriam itu kamu bisa ngambil lima Pokemon jadi banyak banget lima Pokemon dari Trash ke deckmu lagi dan dapat bonus kalau kamu melakuin hal itu kamu bisa ngambil tiga kartu dari deck nah itu adalah cara supaya kamu bisa nge-recycle kartu-kartu future yang udah kebuang dan membuat damage Iron Throne itu bisa lebih konsisten gitu ya masuk ke segmen terakhir gimana komposisi Pokemon di arena terutama di early game nah kayak gini pasti kamu mau Mirai Dawn selalu diaktif untuk turn pertamamu kamu kan maju di kirian kedua kamu maju kedua jadi kamu langsung bisa nyerang terus sebelumnya sebelum nyerang itu itu kamu udah siapin 2 Iron Throne ya ya biasa kan satu satu buat backup gitu terus abis itu ada Iron Crown buat nge-boosting damage dan ya itu ada bi-barrel sama Radian Green Ninja di satu slot yang sama itu artinya apa kamu pilih kalau misalnya kamu kesulitan untuk membuat bi-barrel dan udah ada Radian Green Ninja dari awal ya pakai Radian Green Ninja dulu nanti bi-barrelnya bisa taruh ke free slot dan kalau ada bi-barrel dulu ya nanti Radian Green Ninja kalau kamu mau taruh di free slot ataupun misalnya kamu cuma milih salah satu gitu bi-barrel terus nanti Radian Green Ninja nggak kamu pakai free slot itu dipakai bot lain ya nggak apa-apa free slot itu bisa ditempel apapun ya misalnya kamu butuh boosting damage lagi tambahin aja Iron Cross lagi di free slot itu atau misalnya kamu butuh buat nungkur Pokemon lawan pakai Iron Bundle kalau masih kurang dari segi draw kartu mau pakai bi-barrel sama Radian Green Ninja ya tempelnya di free slot itu dan ya nanti tinggal kamu tag pertama kalau pakai Meridon kan kamu maju di giran kedua jadi langsung bisa serang tempelin dua energi yang ke Iron Trons lalu selanjutnya kamu bisa pilih untuk teksa Meridon lagi atau langsung mundurin pakai Meridon karena ada capsule ya di sini ya lalu langsung ngajuin Iron Tronsnya kan kamu mundurin Meridonnya terus Iron Tronsnya langsung nyerang itu juga boleh itu terserah kamu dan ya gitu aja komposisinya dan karena ini deck gacha tidak kurang merasihkan dirang sekali lagi jadi kita bakal main deck ini di casual kita berhadapan dengan cari shard oke aku main di casual dan ketemu cari shard itu bencino dan kita langsung yono aja karena kartaku jelek ya di sini kita lihat kartu bagus apa yang dia kasih oke nice dapat Iron Thales dapat Technoradar oke so eh ya kita buang Miriam lah ya buang Miriam apalagi eh tempelin ini sama Iron Trons dan eh aduh sayangnya yang diaktif itu bi-baral ya berarti nggak bisa dimundurin pakai future booster ya udah eh kita tempelin gini aja dan ya kita skip nggak mau gitu mau apalagi tapi dia bagusnya belum set up each shot gitu jadi dia nggak bisa terlalu luas aja di next turn eh sementara eh aku nggak mau pakai Cyberman oke nice di Iono bagus kartu memang lagi perlu sekali untuk di Iono oke kita kasih Iono nya nice di kasih Iono lagi dengan Iono tuh mungkin kita pakai oh cari search fee oke next turn aku di tackle oke aku bakal pakai Iono ya pasti ya oke Rajaan Gerinja aku deploy dulu ya sudah tahu butuh eh ini tempelin ke sini sama ya gini dulu lah set mundurin nice dapet energi let's go berarti Iron Trance kita di next turn sudah bisa perform ya dan ya ini aku bakal pakai Radiant Green Ninja buat nyari kartu tentu aja next turn let's go eh dan ya kita next turn sudah bisa mulai nyerang pakai Iron Trance kita dan ya semoga gajahnya bagus karena aku ada boss ini disini jadi aku bisa tarik itu si radian eh si cari set besarnya tarik lalu ya kita serahkan hidup ini pada gajah oke eh pada akhir aku milih untuk pakai free shot ku dengan ini ya double radian sama bibah ini tapi ya udah gak apa-apa 220 berarti tapi karena aku dapat dari Iron Cross ini 20 damage artinya 200 aja udah bisa bunuh dia berarti artinya apa aku perlu 3 kartu future dari serangan destructor press ini ya dan kemungkinan besar masih bisa karena banyak kartu future kita yang belum kebuang gitu ini dan yang bagus lagi aku dapat Iron Trance dari itu ya press card ya jadi tinggal ketempel terus ketempel satu energi jadi udah ada backup buat Iron Trance sedangkan oke oke hmm cermander ada ada candy oh cari set besar oke kita melawan cari set 151 oke 60 ini damage nya baru sakit kalau dia punya damage counter ya oke aduh trouble paling lagi kesini oh pulpet ya out counter catcher saya gak kepake lah ya soalnya kita lah ada di kondisi menang ini dan ya kita tujuannya apa aku buang tetapi kartu itu buat bisa industrius incisor gitu nah aku perlu ini menurut 200 ini taruh sini kita tarik yang kecil dulu lah ya karena ini lebih gampang untuk mati gitu dari boot pot worth it kah ya worth it atau gak usah eh nanti dulu lah ya reboot dan ya atau pakai sekarang nantilah kita menggacah kita lihat 1 1 aduh 2 gak mati ya udah 160 oke oke gak apa emang aku tidak terlalu ogie kalau masalah gajah gitu makanya ini deck ini bukan buatan gue ini aku copy paste aku gak ubah sama sekali komposisinya eh pembuat dari deck ini ada di deskripsi seperti biasa dan ya dia juga youtuber dan eh dia memainkan deck ini lebih bagus pasti daripada aku karena itu aku niru buildnya ya kamu lihat aja itu gameplaynya dia seperti apa hmm kenapa aku copy paste tanpa perubahan sekalipun karena aku gak bisa membuat deck aja sesimpel itu main ini aja gak bisa berlaku membuatnya oke oh dicari set hitam juga good eh oke berarti mati ya ini Arantonsku berarti aku harus setup Arantons cadangan dan ya nah 1 2 oke rasanya kalau udah beri bootpot di next langsung kupakit oke ini kenapa dia nempelin banyak banget energi 4 oh karena loh ini cari set V gak dia full scene ke V start oke eh aku bakal menghemat ya pakai Mirai Don kenapa karena dengan pakai Mirai Don tuh dia udah mati gitu apakah Arantons takutnya damage nya dia yang eh badannya dia kan udah lemah ya tinggal 60 HP gitu nanti kalau malah aku bisa ngehit damage banyak gitu di saat aku sebenernya cuman perlu damage yang kecil gitu itu bakal jadi pembuangan yang sia-sia sekali jadi mendingan aku setup kartuku gini aja tempelin di sini dulu eh ini kenapa gak tempelnya X V share itu karena dengan Mirai Don nya aku langsung bisa nempelin 2 energi langsung ini nah serang ini nah 2 energi pas banget 1 1 nah berarti ada 2 Arantons ku yang udah siap nyerang gitu di next turn ini nah ya nanti dan aku bakal Iono ya kenapa aku bakal Iono karena ada 2 kartu future punya angkut di sini dan itu bakal mengurangi rasio ku ya rasio kartu future di deck ku ini yang 18 dan ya aku jelas pakai support buat ngembalikan semua Pokemon future buat amunisi seranganku karena dia pakai Pokemon tebel ini 330 oke terima kasih sudah di Iono jadi Iono good eh oke dapet cypermaniac hmm eh tapi kayaknya nggak bukan pake cypermaniac aku lagi tidak butuh ya sekarang atau mungkin butuh buat nge-setup Arantons sadangan mungkin butuh iya rasanya butuh oke Polpet pake ya hmm buat ngembalikan boss aku perlu buat bossnya sebenernya eh cypermaniac let's go kartu apa yang mau aku ambil pertama ada sprout buat ngembalikan kartu ya kartu future ku yang kedua adalah eh ini teknorader buat ngambil Arantons sadangan gitu eh industrius incisor ini pasti keambil semua nah tuh kan eh ini buang biduf aduh duh aku salah oke harus aku support dulu tapi yaudah berarti mungkin kita pake miradon lagi mungkin delete game tidak ada yang tahu yang jelas ini kita kembaliin dulu ya oke dis yang kelihatannya berguna aja lah ya haran bandalnya berguna sama ini oke eh oke oh gini aja kenapa nggak buang dua ini terus kita taruh ini ini harantons ya nah itu kan bagus ini kita serang mari mengajar lagi cuma satu oh kecil banget oh itu menjijikan sekali tapi nggak apa ada Miriam ya di next turn ya oh oh that's bad oke dua loh oh iya sih dia udah bisa nyeram pakai raja yang cari saja oke oke di boss oh oke combustion plus eh 23 oke aku secara kalau aku ke Aura jenjir set next turn ada kesempatan buat aku menang sih gitu karena kan ini one price semua ya gitu oh jadi masih ada kesempatan oke ada boss eh Miriam dulu ya aku mau kembaliin 5 ini ini kembaliin semua biar tidak ada penyesalan nanti setelah gajah terut maka kartu oke nice oke eh oh nggak mau industri-usin saya serta takutnya dia kebuang ya please aduh aduh di saat seperti ini malah ngasih demesnya kebanyakan ya udah oke oke tapi next turn kita bisa pakai boss order ya oh nggak usah nggak usah jangan pakai boss order karena rugi aku bisa tinggal tuker posisi cari ZX yang udah keluka 130 itu pake Aaron Bandung karena asumsiku dia nggak taruh pokemon cadangan lagi karena itu bakal jadi blunder buat dia menurut kalau dia taruh pokemon cadangan lagi dan aku tinggal tempel bandung karena target gue sebenernya itu yang ini karena HPnya dia tinggal 200 artinya hanya dengan 3 kartu future aku udah bisa menangin pertandingan ini gitu kalau yang cari saat ini kan masih bersin 330 itu masih tebel oke kita lihat aja ya tapi kalau misalnya dia naruh kartu saja jangan ya udah aku tinggal pakai post gitu oke oke professor research oke karena ini penentunya ya eh serangan ku berikutnya ini adalah serangan penentu gitu kalau aku nggak bisa kau cari saat ini ya udah aku kalah karena dia udah pasti ngebunuh Aaron Tonsku disini saya pereskannya tinggal satu gitu oke nice seperti dugaan ya kita bisa pakai Aaron Bandung dulu aku disini dan ya kita Yono ah tujuannya Yono apa buat ngembalikan 2 Miraydon ini Hyper Blower ya Hyper Blower tarik masuk dan ya kita Yono dan ya semoga bisa nyampe angka 3 kartu future kalau aku dapet 3 kartu future ya udah aku yang menang berarti let's go eh hmm enak 4 kartu future ya udah nah berhasil kan ya udah gameplaynya kayak gitu aja tidak ada yang repot atau membingungkan kan karena ya gameplaynya gampang yang tidak gampang adalah keberuntunganmu itu itu tidak mudah sama sekali yang didapet ya udah eh terima kasih karena sudah mendengarkan namun terima kasih khususnya karena sudah menonton video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih